Ya, tepuk tangan buat Pak Neruda, Pak Petri Halo semua, Assalamualaikum, welcome back to our channel Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya Sekarang kita sudah berada di parkiran UMN Universitas Multimedia Nusantara di kawasan Gading Serpong Hari ini kita rencananya mau ikut pelatihan konten kreator Nah, nanti ada apa saja di dalam, materinya seperti apa, pembicaranya seperti siapa saja Kita ikuti terus liputan kita hari ini Nah, kita sudah di kawasan UMN Universitas Multimedia Nusantara Kita mau masuk langsung ke gedung C, karena caranya ada di gedung C di lantai 7 Kita datang jam 8 kurang Nah, kita mau menuju gedung C Situasi pagi di gedung B Universitas Multimedia Nusantara Menuju gedung C dan gedung D Sebelah kanan gedung D, sebelah kiri gedung C ini Nah, ini kita sudah ada di lantai 7 Ruangannya di 7.02 Kenapa 7.02 lab ya? Coba kita cek lagi Nah, ternyata salah bukan 7.02, tapi 7.10 Nah, itu dia sudah terlihat Kita daftar ulang dulu Pagi ini yang konten kreator ya? Iya Di sini Di sini Iya, iya Tepar ulang dulu Situasi di kelas konten kreator hari ini Ini dia 14 konten kreator hari ini Sudah didatangi oleh Bapak Caman Kelapa 2 Tanggerang Saya akan memperkenalkan di sini Saya selaku MC Saya akan membawakan acara ini dari pagi hingga siang hari nanti Dan saya akan memperkenalkan juga Hari ini yang ada di kampus UMN Bapak Kepala Biro kami tercinta Bapak Andi Firman Syah Pak Andi Ya, Pak Andi ini adalah Kepala Biro pengabdian kepada masyarakat Yang sehari-hari kami bersama beliau mendapat arahan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tangerang Terutama Pak Dadang Jadi sedikit demi sedikit kami melakukan aktivitas-aktivitas yang bagaimana kampus ini tidak menjadi menara gading berada di tengah masyarakat Jadi tidak ditakuti oleh masyarakat seperti ibu Kemudian kami juga akan memperkenalkan Bapak dosen kami tercinta Bapak Samyaji Bintang Nusantara Bapak Samyaji Bintang ini adalah Bapak dosen dari Prodi Jurnalistik Yang akan membawakan materi hari ini Yaitu media bercerita Media sosial bercerita Seperti itu Bapak Ibu Dan hari ini kita akan melakukan pelatihan ini dari pukul 9.30 hingga pukul 11.30 Sesuai dengan randon yang telah kami tetapkan Tak berlama-lama Bapak Ibu saya untuk berada di depan sini Karena rangkaian acara selanjutnya saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Yaitu yang pertama adalah sambutan dari perwakilan UMN yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Kabiro kami Yaitu Bapak Andi Firmansian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Teman-teman konten kreator Se wilayah Kamatan Kelapa II Selamat datang di UMN Hari ini kita akan mengadakan pelatihan konten kreator And citizen journalist Tahun 2023 Jadi sebelumnya saya cerita dulu Kami ketemu dengan Rogen Bimbing Jaman TV Pak Ramdan, Pak Indra, Pak Hendrik Kita mau mengadakan pelatihan di UMN Yang mana kelakuan ini memang nantinya tidak hanya sekali Bapak Ibu Jadi harapannya nanti bisa berkelanjutan juga Bapak Ibu Mungkin nanti bahasannya akan berbeda-beda Cuman untuk yang pertama kali ini Kita tentang konten kreator dan citizen journalist Selamat datang kepada Bapak Kamat Pak Dadang, terima kasih Pak sudah datang di UMN Kita kemarin sudah ketemu di Hargaun-Tahun di Kerausan Jaring ya Pak Dan kita sekarang ketemu lagi di sini Nanti selanjutnya kita akan ada perjanjian kerjasama ya Pak Dengan teman kelakuan Bapak II Karena nanti akan ada banyak pelatihan nanti yang akan diadakan Begitu Mungkin nesikat saja dari saya Terima kasih Bapak Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan sambutan dari Bapak Camat kita tercinta Bapak Dadang Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Begitu saya masuk UMN Saya ingin saya mau kuliah lagi Baik Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan semakin Pak Andi Sekilas tadi kami sudah berkomunikasi Jadi membatalkan waktu yang luar biasa Masa mendapat Gua yang berkesan masuk Terima kasih Pak Andi Dari FBN Pada saya juga terima kasih hari ini Sudah bersama-sama Dan saya berundang luar biasa sekali Dari Bincoman TV Juga yang hari-hadi Ini sebenarnya saya mau belajar Saya kagetan Dan disini banyak konten kreator yang sudah luar biasa Saya lagi mau nanya Entah sebenarnya Kok bisa banyak Gimana sih caranya gitu Satunya makasih hadir Bunga dia Semuanya Malau di Bincoman TV nanti Ini satu hal yang memang Terus Kelorakan Dan saya seberapa Nanti Terima kasih atas Dikuannya Besok saya minta Saya minta desa Khususnya pelurahan Kita punya lima pelurahan Satu desa Untuk kreativitas Teman-teman di rumahnya Untuk coba Menunjukkan potensi Daripada Kreatoran Dia pasti Walaupun kotak Pasti ada Kemudian Kalaupun dia sudah Berhitungan dia Yang berkembang Masyarakat berubah Tetapi perlu juga Mengangkat potensi yang ada Nah ini saya butuh Dukungan Bapak Ibu Teman-teman Yang masih muda juga nih Dengan semangat Bersama Itu dari saya Sekarang kita Terima kasih Dan saya selalu minta di ulang Mudah-mudahan ada waktu juga Saya ikut-ikutan juga Jadi memang Tidak tinggal informasi Dari Bapak Ibu sekalian Terima kasih Selagi Bapak Ibu Kita akan mendengarkan Perwakilan dari Bencongan TV ini Akan disampaikan oleh Mohon Bapak Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya teruangkan dari Bencongan TV Sama saya Ini tadi Nah ini Memenung Sangat bahagia Buat kami Bencongan TV Yang dari awal memang Kita Mempunyai Ijian Kami dari masyarakat Grassford ini Itu ya Mempunyai Keharihan Yang baru Di konten kreator Karena Umum ya Kami itu Melaksanakan Apa namanya Melaksanakan Konten kreator Siasi ini Itu Semuanya Pelidak Kita tidak Menurut Masalah Sudah Netang Seperti apa Fungsinya Seperti apa Seperti apa Seperti apa Kami Mencoba Reads Reads Ke MN Untuk Kesiliannya Pemberikan Informasi Untuk Kami Kepada Sampai Keperator Yang Asal Dari Dukungan Bapak Dua Dan Dukungan Dukungan Dari Bapak Sama Dua Pak Terima kasih Pak Ya itu Jadi Ini semacam Apa ya Suatu hal yang Sinergi yang Dari Yang sangat Bersenang Menang Yang memang Salah satu Hal pertama Itu Ini bisa Berklanjutan Nah Oleh sebab itu Ya saya Ucapkan terima kasih Sampai lagi Pada UNN Biar Pertanyaan UNN Pak Pak Nesanya Nanti Dan Pak Cawat Dan Bapak Dan Bapaknya Bagaimana Bapak 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 Dan Hadirin Sekalian Yang Ini Yang Sudah hadir Yang mau hadir Disini Ini Dari Yang saya Tahu Ada Yang Apa Yang Polk Banyak Itu Terus Ada pelaku UNN Juga Yang Mungkin Mau Belajar Untuk Mempromosikan Apa Usahanya Terus Ada Juga Dari Vlogger Vlogger Dari Hooda Family Itu Ada Vlogger Lalu Ada Bukun Lopit Pak Selan Nah Ini Kebetulan Dari Dari Saya Juga Terus Ada Bodong Juga Semuanya Tadinya Tidak 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 Kita Harip Sekarang Tidak Harapan Bahwa Mungkin Kalau kita Bisa Lebih Mengetahuin Kampu Dan Mengetahuin Mengenai Fungsinya Kompi Seperti Apa Terus Apa Namanya Seperti Apa Mungkin Lebih Bisa Membuka Wawasan Kami Lebih Mas Sagi Sehingga Kami Bisa Menggunakan Membuka Waktu Mungkin Lebih Saja Dari Bang Ramdan Mungkin Ada Taman Taman Oke Saya Ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Ibu Pelaku Perwakilan Dari Benjaman TV Bapak Ibu Sesuai Dengan Waktu Yang Telah Ditetapkan Kita Akan Memasuki Acara Untuk Sesi Pelaku Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Pada Pak Bintang Terima Kasih Sebelumnya Pak Bintang Kenapa Pak Selamat Pada Pas Sama 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 saya akan membantu Eli untuk memberikan info berkaitan dengan aplikasi-aplikasi dan topiknya juga sangat menarik, sama dengan apa yang kita akan tahu pada hari ini kita mulai dengan sebagai sebuah pengantar nanti di awal ada teman-teman dari Bentongan kita semua warga, kita semua warga, warga, definitely kita semua citizen, warga lalu kemudian perbedaannya adalah seorang yang menjadi pejabat, siapa yang menjadi rakyat tapi kemudian ini menjadi dasar kontasi adanya negara, informasinya harus benar supaya nanti keputusannya juga benar lokasi yang harus diperbaiki, dimana jalan yang rusak, oh disana bukan Pak disini, oh akhirnya kalau sudah benar terjadi berkeliruan pengambilan keputusan termasuk penganggaran, dana desa, dana kelurahan, bagaimana ini juga sama jadi informasi yang sebisa mungkin disampaikan adalah mengajuk kebenaran supaya nanti rancangan, 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 dan segala macam perangkat-perangkat di tingkat kesamatan atau tingkat desa juga bisa memberikan keputusan yang benar Bapak ibu tahu hari ini ada berjuta-juta informasi Bapak ibu harus bersaing mencari banyak audiens, meng-capture, meng-guide banyak viewers percayaan ini sudah semakin kompleks, sudah semakin sulit kalau kontennya tidak menarik, kalau kontennya biasa saja kalau kontennya asal-asalan, tentu salian karena importnya sama, karena energi, resursa yang dikeluarkan sama jadi akan lebih baik kalau kita membuat konten yang benar-benar baik kemudian menarik, baik dan menarik yang meledakan, kalau tidak, kenapa ada yang belajar di dalam sekolah adalah soal kepentanaan soal mendesain walaupun tidak, seperti itu kalau di sekolah, ada sistematika, ada tutunan, ada tahapan, dan lain-lain oke, yang pertama adalah ini dulu dalam semua cerita dalam semua cerita, kita perlu mengetahui apa yang kita punya saya tadi melihat beberapa orang-orang ada yang sudah pakai handphone lalu pakai gimbal lalu ada yang pakai kamera ada yang pakai video macam-macam itu pertama alat lalu ke-2 adalah lingkungan kita ini akan yang menjadi cerita kita apakah Bencangan TV punya reporter yang ada di sana negara? kayaknya kita tidak boleh bawa-bawa bersama apakah kita mau bikin ikutan yang ada di Papua? atau hari-hari ini ada perang di Ukraine? tidak maka kita perlu batasi kita akan memproduksi karya cerita yang ada di mana? pertama itu dulu lalu coba kenali tetangga coba kenali Fatama saya pertama menjadi pengaruh sumber kenali Pak RT kenali Bapak Ibu yang bekerja di Boskesmas kenali siapasan yang berdagang di sekitar lingkungan kita kenali siapa-siapa saja tetangga kita dan mereka punya banyak cerita punya banyak cerita every story talks about human semua cerita dikara tentang manusia dan maka ini akan menjadi aktor soft talk yang akan kita perkenalkan walaupun misalnya kita mau bercerita tentang hidroponik yang akan dikelola oleh seorang warga tapi kita ceritanya akan siapa yang membuat hidroponik itu? siapa yang merawat tanaman hidroponik itu misalnya? orangnya dulu kenali tetangga-tetangga tetangga tidak dan dari situ mereka tidak hanya sebagai tokoh kita tokoh yang akan diceritakan Bapak Ibu tapi mereka juga adalah audiens maka ini penting mengenali tempat lingkungan kemudian kemudian tadi alat yang kita punya akun message yang kita pilih Bapak Ibu yang pakai Instagram pakai TikTok pakai Facebook pakai TikTok segala macam pakai Youtube well perlu mengetahui aplikasi ini yang punya kemampuan fitur-fiturnya sama saja jadi nanti kalian akan membantu saya terkait dengan aplikasi yang mungkin bisa Bapak Ibu nanti eksplorasi itu untuk digunakan tapi kenali dulu sebelum bercerita kita ada yang sudah menjadi konten kreator ada yang belum belum tapi punya niat menjadi konten kreator mungkin bisa dikasih sedikit tips Pak minimal alat apa aja sih yang harus di proses produksi terus yang kedua apakah penting sekarang kan ada istilah kalau konten kita mau dilirik kita perlu bikin konten dengan satu orang yang terkenal di daerah kita gitu buat pansos lah ibadatnya gitu Pak apakah perlu terima kasih Pak emang bikin nasi goreng semua orang bisa emang bikin nasi udut semua orang bisa well itu bisa jadi konten jadi jangan remehkan dengan apa kebiasaan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ya ada tetangga yang jago bikin nasi kuning ada tetangga yang jago bikin kue akong segala macam bahwa well itu bisa jadi konten anything can be a story apapun bisa jadi cerita dan gak perlu mengubah diri anda mohon maaf mungkin yang udah terlaksi milenial atau terlaksi Z harus operasi para plastik seperti asis-asis korea juga atau harus pakai influencer ataupun tokoh yang sudah popular di dunia sosial media ya bisa juga tapi itu tuh butuh pengorbanan lebih tapi yang perlu adalah ini dulu itu ya karena nanti kalau konten itu butuh kontinuitas kenapa Hollywood, Bollywood, Drakwar, dan sekarang ada karena ceritanya luarnya sampai lima besok ada lagi setiap minggu bioskop ini selalu ada film baru karena mereka tahu bagaimana maksudnya cerita apakah hari setiap hari tidak akan berjuga kan Bapak ibu juga berkelihatan yang lain apakah bisa diatur silahkan diatur intinya adalah kontinuitas komitmen yang kontinuitas dan hal-hal yang tadi sederhana bikinasi korek ini saya ambil ada mahasiswa kami yang bikin spagetti Bapak ibu di tempat hingga Bapak ibu juga banyak yang bikin begini tapi kalau dipoto dengan cara yang menarik dikasi caption dikasi cerita well itu akan menjadi konten yang menarik tujuan dan harapan kita misi kita bikin konten harus ada jangan dibiarkan mengalur mengalur tergantung ada kejadian apa besok tergantung itu apa enggak tapi silahkan mulai di konseptifkan saya mau bikin konten dengan pasakan mulai dari sinar digoreng mulai dari apalagi bisang goreng kita harus yang pakai menu-menu mahal pakai pizza burger wah yang ala-ala barat boleh gak konten dari lokal? boleh silahkan itu digerak gitu ya jadi kalau tujuan saat ini tidak kerja sendiri jadi ada tim di belakang layar dia yang mengonserti bang biasanya kita bikin kontennya juga bang besok dia sudah tidak menguruskan topik itu apalagi dia mau diangkat itu bukan konten dia karena dia sudah profesional beda waktu awal-awak tapi tujuan sudah profesional maka ada tim kreatif namanya dan tim kreatif apa yang mereka lakukan adalah sama dengan ini oke tim kreatif apa ini? menghidupkan pepakaan banyak hal tadi pemangkut sampah yang berseratan di jalan karena kalau orang yang gak peduli ya itu gak jadi konten tapi buat orang yang peduli ini bahaya loh nanti kalau sampah yang gak dilangkut lalu ada betul penyakit yang naik lalu itu menyebar lalu jadi masyarakat banyak yang sakit orang mulai mokak oh ya sampahnya harus juga action kalau orang melakukan apa? ya tadi Aksi dalam narasi ada action tadi yang suka bilang barengbo karena ada actionnya dan bangung 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 Karena ada itu Ada aksi Maka dalam setiap kegiatan Konteks Terutamanya kan ada cerita Dari kegiatan Maka dari situ ada cerita Dari situ ada narasi Seorang bisa sampai sekarang ini Tentu karena dia juga Melakukan aktivitas Maka penting untuk Aktivitasnya bisa amat-amat Silahkan tadi mulai Diting masak, olahraga Membantu orang Membantu pasien Siapa melakukan apa? Aksinya apa? Kemudian kapan, dimana Ini karena kita berbasis fakta Penting untuk mengatau Ambil gambarnya dari jauh Ini radio Gak akan terlihat klasik Gak akan terlihat kuno Tapi begitu di dekatkan Kita tahu dari detailnya Kita makin tahu Seperti apa wajahnya Kita makin tahu Oh, kita akan menarik after Maka dalam sebuah cerita Upayakan detail Gambar visual Termasuk orang membuat tulisan Maka upayakan detail Kutipan-kutipannya adalah Ada deskriptif Kasih ruangan Kasih gambar Tempatnya Bapak-Ibu bekerja Puskesmasnya seperti apa Tempat dia bekerjaan bagaimana Rumahnya seperti apa Itu bagian deskriptif Kalau Bapak-Ibu nonton Tayang-tayangnya Ratiyama dan kawan-kawan Terima kasih Dia melihatkan gambar rumah Itu bagian dari gambaran Bapak-Ibu bisa menggunakan deskriptif Lalu jangan lupa Kalau bikin konten Jangan terlalu selfie Yang setiap Yang disalah Wajah dia Wajah dia Wajah dia Wajah dengan Bapak ini Lihatnya wajahnya gendong Bosen 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 Ini nonton siapa sih Sebenarnya Maka Perlu ada dialog Kutipan Orang lain Yang tidak Ajak secara Guys Kita ada disini Tapi Bukannya Suara ini Perlu gak Biar Kalau mau dilihat Itu betul-betulnya Kita nanya Berita lah Seperti Penting Untuk mengajak orang lain Berbicara Karena nanti Temen-temennya itu yang takut Aku masuk lonceng Lantai Tolong di like Nah itu jadi vira Kemudian Jadi tekniknya Kira-kira Ajak orang lain Ajak Sumber lain Untuk bercerita Dan gak harus formal Yang penting Orang itu Kawan kita Teranggap kita Teman kita Mau Untuk Menjawab Ini apa Kelihatannya Jadi ada dialog Bentuk kita Mengetik Supaya Area yang kita Yang minimal Kayak om Jadi korban Sedikit kebawah Silahkan Terima kasih Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Saya selain bekerja Di Kepala Kepala Kompetensi Kepala Kompetensi Saya juga punya Kemalaman Di bidang Bukannya Sebagai Influan juga Saya pernah Kerja di Kompas Saya juga pernah Sebagai Editor Video Dan Saya juga pernah Mengajar Salah Keputuan Di sekolah Harapan Jalan Mungkin Ini beberapa Aplikasi Yang bisa Rekomendasikan Untuk Bapak dan Ibu Semuanya Untuk Proses editing Mungkin Dari Bapak dan Ibu Sekarang Sudah ada Yang pernah Pakai Salah Aplikasi Yang Di depan Capcut 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 Ambil Terima kasih Yang kemeng Sering digunakan Untuk Pengetipan Visual Video Selain Capcut Elan saya Lebih sering Menggunakan Adoptimia Pro Ada Tanya Pro Juga bisa Namun Dari Penalaman Saya Selama Saya Coba Ditar 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 Ini merasa ribet nih kalau kita harus belajar aplikasi editing audio lagi Kan disini tuh ada audacity, disini ada audit audition Nah kalau misalkan kalian merasa ribet Di Adobe Premiere Pro itu ada fitur efek yang namanya The Hammer The Hammer itu untuk meredankan suara doma Nah selain The Hammer, di Adobe Premiere Pro itu ada yang namanya The Noise The Noise itu khusus untuk meredankan suara yang risik Misalkan kalian lagi gak pake click on, gak pake click wireless Kalian lakukan suatu kejadian ambilan ada suara kalian gak Tapi pokoknya berisik ya kebelinya ya Mau aku bilangin nih suara-suara yang misalkan ada suara menikahi bicara di samping Atau mungkin ada suara bapak ibu yang di sebelah atau di depan gitu Nah kalian bisa pake fitur efek yang namanya The Noise Kalau untuk suara bergema kayak misalkan kalian lagi di ruangan Terus misalkan suara saya nih pake nih kan agak bergema ya Kalau misalkan didengar di hasil rekaman mungkin kurang bagus kurang jernih suaranya Nah kalau di Adobe Premiere Pro selain kalian bisa edit video Kalian juga bisa pake efeknya untuk terbaiki audio kalian Jadi bisa sekalian kalau misalkan merasa selalu ribet nih untuk belajar lebih banyak aplikasi lagi Di Kemudian ini ada ada Photoshop Tapi kayaknya lebih banyak orang yang pake tanpa ya? Tanpa nya pake tanpa gak? Tidak Nama pake fake art Iya kanpa lebih gampang gitu Karena udah ada efek-efek gitu sih Kanpa udah ada efek juga banyak elemen sesuai yang bisa dimenakan ya Mungkin kita bakal kasih lihat contoh video Nah kalau dari aplikasi-aplikasi yang saya jelasin tadi Saya pernah bikin beberapa video tugas Saya menunjuknya di video tugas aja ya Video tugas kuliah Satunya pernah ada topik briefing Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh Embo ada Apa namanya SGBT Apa kita yang fashion week Al yang sederhana Seberapa teman-teman anak muda Suka pamer baju Lalu bergaya Tiba-tiba ada yang merekam Yang merekam jadi konten Yang like banyak Viral akhirnya Sampai politisi ikut pamerkan baju disitu Fashion week gila yang politisam hal yang sederhana, cuma cuma pakai baju lalu kemudian direkam saat berjalan, bajunya dan bajunya pun bukan baju-baju yang malah, tapi kemudian karena intens, karena kontinu, mengupdate, dan rancang pada akhirnya itu mendapatkan banyak pelatihan, tapi itu banyak hal, tidak hanya itu hal-hal yang berkaitan dengan lusungan Bapak Ibu sangat bisa juga, tidak ada lagi untuk materi pengantar, tadi itu sudah saya sampaikan ke kembali-kembali kepada Mbak Mbak Uri Terima kasih Pak Bunga, untuk materi, apakah sudah selesai atau akan lanjutnya Pak Bunga? Oh baik, Bapak Ibu saatnya kita sesi cafe break untuk makan dan minum berada di luar area laboratorium komputer nanti saya berikan waktu 15 min untuk Bapak Ibu snack time dan makhluk monggo silahkan Bapak Ibu untuk dapat menikmati bidang yang di luar area laboratorium Nah, di sesi foto dengan pacamat sebelum 5 minit nah ini sesi coffee break kami akan kembali 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 nah itu sesi cafe break ya boleh ya terima kasih ya Mbak terima kasih ya Mbak Situasi Cafe Brick 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 Nah sekarang kita lagi Sesi Cafe Brick Sekarang masih jam 11.15 Maksudnya kita masuk lagi Di jam 11.30 Jadi disini tuh lagi Pada ini Sosialisasi Dengan kenalan masing-masing Nah itu dia Ada Pak Jamat juga disini Nanti kita lanjutkan lagi Sesi tanya jawab dan Sesi penutupan acara Di jam 11.30 30.30 Terus Pak Andi BPM Atas Masyarakat Yang pada umumnya adalah Praktisi Jadi ada Resinambungan tuh Ilmu Dari yang menggarap ilmu Sampai ke yang implementasi Mudah-mudahan di next session Kita bisa mengkolaborasi lagi ya Pak Andi Terima kasih Terima kasih juga buat Menurut Para teman-teman yang sudah hadir Disini Kita ada merchandise Dari Bencongan TV Buat yang belum tahu Bencongan TV apa Kita media lokal Di Youtube Berbasiskan Wilayah bencongan Terus kita sekarang Sedang membuat Web portal Teman-teman nanti kita share Di grup juga ya Ya tepuk tangan Buat Pak Andi Ruda Pak Besri Tepuk tangan dong Buat Bang Mua Yang mau doang Boleh wajar di depan Bang Ya Hanapi sama Hanap Blue Terima kasih buat Ini siapa yang sewan Untuk polisi Hehehe Siapa Siapa Oh oke Kalo pake kelas salah nih Ini bang Ini bang Ini abang ini juga Wah luar biasa Oh iya Ini senyum kopi-kopi nih Ini abang ini ketua Asosiasi Kopi Indonesia Berlukan di PT Asosiasi Kopi Indonesia Ya Dengan bahasa apa Bagi lebih ya Cocok sih Cocok mau sama Isang emang Hehehe Foto selalu dong kalau ini buat tetangga-tetangga aja gak kita ngasih jawab dulu bisa itu berbahas aja gini ya betul sekali ya silahkan pak ayo pak RT emang karena sambungkan oke ibu saudara ya ini bonus terakhir kali ya langsung dapet 2 2 orang terakhir sama topik pertanyaan yang sangat gampang bisa dijawab apa kepanjangan dari UMN oke terima kasih ibu maul ibu dulu ibu ini atas tangannya enggak ya masih aja kita bagi rata oke ibu aduh maksudnya ini gak difoto oke terakhir sebelum kita foto satu lagi terakhir sebutkan 2 nama kelurahan di bawah sejamatan selapa 2 ya bapak satu lagi betul sekali ayo terima kasih pak terima kasih pak langsung berkontos sama asisten camat kita ya kalau berdua ini iya kita sudah sampai di penghujung acara saya mengucapkan terima kasih selaku perwakilan dari kampus UMN Bapak ibu sudah berkenan hadir untuk meruangkan waktu dan juga meruangkan perhatian setenak untuk acara hari ini bagaimana bapak ibu apakah bermanfaat acara hari ini apakah akan datang lagi apabila ada undangan lagi bapak ibu baik terima kasih bapak ibu kita bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa acara hari ini diberikan pelancaran dari awal hingga akhir bapak ibu kami akan menyampaikan untuk informasi terkait makan siang yang sudah disiapkan nanti bapak ibu boleh untuk makan siang di kantin gedung C yaitu berada di lantai 1 gedung ini nanti bapak ibu boleh untuk makan di sana karena area ini pukul 1 akan digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar nah selesai juga acara pelatihan konten kreator hari ini di UMN semoga kontennya bermanfaat terima kasih yang sudah nonton thank you for watching see you on the next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati